Oke, selamat datang kembali di pembelajaran Daringkilar kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu bagian dalam aplikasi desain, namanya adalah Photoshop, namun kali ini kita akan membahas versi mobilenya. Nah, seperti apa sih konsepnya, lalu apa nama aplikasinya, dan bagaimana cara menggunakan bagian perbagiannya, itu boleh dilihat di video pembelajaran berikut secara lengkap, namun untuk bagian hari ini kita hanya membahas bagian intronya saja dulu. Seperti apa, silakan diperhatikan baik-baik untuk video pembelajarannya. Nah, di sini kita mulai saja pada konsep dasar komputer grafis, bahwa desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan, untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Jadi, ada jenis desain grafis basis gambar, itu ada dua. Pada topik ini, gambar raster ataupun bitmap merupakan kumpulan titik-titik piksel yang masing-masing mempunyai warna sendiri, kemudian dikombinasikan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah gambar. Jadi intinya, apabila hasil gambar diperbesar, maka gambar akan terlihat pecah. Sementara gambar vektor merupakan kombinasi antara titik dan garis hingga membentuk sebuah kurva dengan menggunakan suatu rumus matematis. Jadi intinya, apabila hasil gambar diperbesar, maka gambar tidak akan pecah. Nah, jadi pada topik ini menjelaskan tentang editor Pixel Lab pada Android. Nah, jadi kalau kita menggunakan versi laptop atau komputer, maka kita menggunakan Photoshop. Dalam hal ini, untuk memperlancar atau pembelajaran kita semakin bisa, nanti bisa kita gunakan salah satu aplikasi Pixel Lab. Yaitu sebuah aplikasi edit foto sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks. Bisa foto saja, atau foto di hasil teks atau teks saja. Pastikan anak didi kami sudah mendownload dan install aplikasi Pixel Lab dari Playstore, seperti contoh gambar di bawah ini. Baik. Nah, jadi interface-nya, jadi di sini nanti secara umum Pixel Lab itu sebenarnya sederhana. Jadi, untuk pertama kalinya kita langsung menjumpai nanti sebuah kanvas dan sebuah objek teks dengan label new teks. Nah, seperti tampilan gambar di samping kanan kita, itu terlihat adalah Pixel Lab ketika pertama kali dibuka. Nah, bagian berikutnya, interface Pixel Lab sebenarnya terkesan kaku dan kurang menarik. Namun, bagi yang kurang suka dengan hal-hal yang rumit, Pixel Lab jelas mampu memberikan kebutuhan itu. Nah, jadi di sini nanti kita akan menggunakan cara-cara. Yang pertama, cara mengubah ukuran dokumen kerja. Ini nanti kita akan praktekkan. Ada beberapa tahap. Kemudian, cara mengganti warna background. Ada juga beberapa tahap. Kemudian, cara menghapus objek tulisan. Seperti kita lihat di tampilan ini ada new teks. Maka nanti ada caranya. Nah, jadi nanti sebelum kita praktek, Bapak menjelaskan dulu mode color gambar. Karena nanti di Photoshop juga demikian. Bahwa ada beberapa mode color gambar, yaitu bitmap. Bitmap ini menyimpan warna satu bit saja. Yaitu antara hitam dan putih. Yang berikutnya adalah mode gambar grayscale. Warna yang dihasilkan oleh color mode ini adalah warna abu-abu, yaitu abu-abu muda sampai abu-abu tua. Bagian berikutnya RGB, yang diambil dari kata red, green, blue. Warna jenis ini terdiri dari warna dengan skala 0 sampai skala 255. Bagian yang keempat adalah CMYK, diambil dari kata cyan magenta yellow black. Pada model pemwarnaan CMYK ini sebenarnya adalah teknik pencetakan pada kertas. Jadi, sebaiknya kita menggunakan CMYK untuk mencetak. Kalau tujuan kita ingin mencetak ya. Nah, dan yang terakhir adalah lab color. Mode warna ini memiliki tiga komponen, yaitu likeness, komponen A, dan komponen B. Oke, baik anak-anak di kami. Jadi, kita akan coba praktekkan dulu Pixel Lab itu seperti apa. Baik, saya akan coba buka dulu ya Android saya. Nah, di sini adalah saya sudah menginstall Pixel Lab. Kebetulan sudah ada di tampilan screen saya. Tapi nanti buat anak-anak di kami, jika tidak ada, masuklah ke dalam aplikasi Play Store. Dan pastikan pada kotak search, kamu ketikan Pixel Lab dan pastikan kamu download dan install. Nah, jadi karena saya sudah menggunakan ini Pixel Lab, jadi saya cukup membukanya saja. Jadi, pada bagian yang ini, ya tentunya seperti yang saya katakan tadi, tampilan awal dari Pixel Lab adalah seperti yang di depan. Nah, jadi pada intinya adalah yang pertama yang kita bahas adalah cara mengubah ukuran background. Nah, cara mengubah ukuran background, kalau kita perhatikan nanti sangat banyak tools-tools di sini. Kalau kita lihat dari itu, dari atas, dari atasnya itu terlihat ada tanda plus, save, berbagi, kemudian ada titik tiga, ya. Kemudian ada semacam bentuk tombol pensil yang artinya mengedit, kemudian ada tong sampah, menghapus, dan lain sebagainya. Dan juga nanti paling bawah itu ada lima tombol. Berbentuk tanda lingkaran tiga, berbentuk A, dan berbentuk simbol seperti ini, dan berbentuk kotak seperti ini, dan berbentuk seperti, ya, tanda simbol sihir seperti ini, ya, atau magic. Nah, di sini kita akan coba mengubah ukuran, ya, lembar kerjanya, atau background-nya. Dari mana? Silahkan nanti kita pilih nomor keempat, ya, yang berbentuk tanda, ya, kotak dua. Nah, di situ nanti kita lihat masih banyak tombol-tombol yang di atasnya, itu ada color, transparent, image size, dan lain-lain. Coba nanti anak-anak ini kami memilih color, ya. Itu dia untuk mengubah warna, tapi pada intinya di sini kita mengatur ukuran background-nya dulu, ya. Nah, ukuran background silahkan kita pilih nomor tiga, yaitu image size. Nah, pada dasarnya nanti tampilan ini ada lebar dan tinggi. Kita coba hapus untuk lebarnya, kita buat satuannya di situ, ukuran 600 lebar, dan tingginya adalah 350. Kita okekan. Nah, inilah tampilannya setelah kita sudah mengubah ukuran background. Nah, sementara kita di sini mau menghapus tulisan new text atau label new text yang ini. Kita pastikan dulu klik objek text. Setelah itu perhatikan pada bagian tombol yang di atas, pada baris yang kedua, tepat seperti tombol bentuk tong sampah. Nah, silahkan Anda tekan. Maka nanti ada konfirmasi seperti ini, apakah mau dihapus objek ini atau tidak. Kita tekan oke. Nah, seperti itulah menghapus label text. Nah, sekarang mengubah warna background. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masih berada pada icon kelima yang di bawah ini. Kita tetap memilih, ya, tanda kotak 2. Kemudian pilihlah color, ya. Pilih color. Nah, setelah itu di sini ada dua pilihan, color dan gradient. Color itu adalah warna tunggal, gradient itu adalah warna campuran. Kita pilih color. Nah, setelah itu cukup kita memilih beberapa pilihan warna yang ada di bawahnya. Kalau hijau kita pilih secara otomatis, lembar kerja kita sudah berubah. Kalau kita ubah merah, maka secara otomatis juga berubah, ya. Nah, contohnya saya pilih warna hijau, saya tekan tanda, checklist benar, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti itulah tahap pengenalan awal dulu untuk Pixel Lab. Bapak harapkan kalian bisa mempraktekkan pertemuan awal ini, ya, di rumah masing-masing. Nah, jadi, kalau kita kembali lagi ke materi kita, ya, jadi di sini nanti sesuatunya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu ada topik nanti, yaitu membahas, memahami seleksi area dan konsep dasar seleksi. Oke, baik. Nah, jadi, itu dulu pada pertemuan kita hari ini, ya. Jadi, sampai jumpa pada pertemuan yang kedua.